Bila seorang ayah memberi makan anak istri dengan yang haram, apakah berpengaruh terhadap mereka? Kan anak istri tidak tahu. Kalau masalah pengaruh akan berpengaruh. Namun memang buat mereka, buat anak-anak dan istri, kalau mereka tidak tahu, tidak dosa mereka. Tapi harta haram itu zaman. Nanti jadi ada buat orang tuanya. Dan anaknya sulit untuk disuruh kepada ketaatan, karena makan yang haram. Doanya mungkin nanti tidak dikabulkan, tapi tentunya mereka yang tidak mengerti, tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Dan orang tua itu akan diazab dengan anaknya. Anak itu bisa jadi dia azab orang tuanya. Karena kau selama ini ngasih makan anakmu yang haram. Orang tua kan kepengen anaknya soleh, soleha, orang-orang baik. Tapi gara-gara kau makan haram, Allah tidak kasih kau anak yang soleh dan soleha. Lagi kemana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, makan raka yang lebih pantas untuk tempat dia. Maka orang tua, jangan sampai dia ingin menyenangkan anak dan istrinya dengan harta yang haram. Dan anak istri perlu mengatakan kepada suaminya. Kadang-kadang ada suami-suami yang terpaksa untuk makan haram. Karena tuntutan istri. Isteri kepingin ini, anak kepingin sekolah di sini, anak kepingin sekolah di sana. Padahal tahu bapaknya tidak mampu. Suaminya tidak mampu. Maka di sini engkau tidak bersyukur kepada Allah. Atas nikmat yang Allah berikan sehingga akhirnya makan yang haram nantinya. Hada wallah wa'alamu sallamu sallamu sallamu.